Hai hai teman-teman Farja lagi di Candi Buru Budur sama Papa Hai pastikan terus ya video kita ya Halo teman-teman semuanya selamat datang di di Dharma family channel di video kali ini kami mau tamasya ke Candi Buru Budur seperti apa keseruannya yuk kesaksikan sebelumnya jangan lupa di subscribe like share and comment biar kami makin semangat bikin videonya thank you selamat menyaksikan setelah cek out dari Buru Budur bed and breakfast di Magelang kami langsung ke tempat wisata Candi Buru Budur nih teman-teman lokasinya sekitar 8 km dari hotel atau sekitar 20 menit ya kalau nggak macet disini kami juga melewati taman rekreasi mendut ya Nah ini dia tempatnya sedikit cerita aja nih teman-teman kalau kami sudah merencanakan ke Candi Buru Budur ini sekitar sebulan sebelumnya karena ini adalah acara kumpul keluarga jadi rencananya kami itu cuma mau foto aja di sekitar pelataran Candi Buru Budurnya dan dari survei yang saya lakukan yaitu seperti menonton video di YouTube atau browsing di Google untuk kunjungan sampai ke pelataran aja itu enggak harus booking tiket masuknya secara online ya teman-teman karena kami membawa toddler ya atau anak kecil jadi takutnya ada perubahan mendadak atau bagaimana begitu yang harus cancel lagi tiket yang udah kita belikan takutnya rugi gitu sementara yang disarankan untuk membeli tiket melalui websitenya itu adalah jika kita ingin menaik ke Candi Buru Budurnya ya jadi disitu disarankan untuk membuking tiket secara online terlebih dahulu karena kan ada time frame yang harus kita pilih dan kota juga terbatas pemandangan di sekitar sekeliling jalanan ini juga sangat mengesankan ya sangat ramah dengan lingkungan juga dan banyak pokok tokonya banyak usaha lokal begitulah teman-teman dan sini saya lihat lumayan kreatif ya orang-orang di sekitar sini untuk menciptakan lapangan pekerjaan wisatanya ya seperti ini nih nih ada wisata mobil VW ya VW safari apa VW apa ini namanya teman-teman komen di bawah ya Tuh taman wisata Candi Buru Budur di sekitar Taman Candi Buru Budur ini memang ada banyak Andong ya teman-teman jadi kalau mau naik ke Andong atau Delman bisa wisata di sini juga nih enak kayaknya ya untuk biaya parkir masuknya itu untuk mobil itu sekitar Rp15.000 sementara untuk bis itu sekitar Rp25.000 kalau motor kebetulan saya kurang paham ya karena nggak lihat daftar harganya ada di listnya atau enggak mungkin karena ini tempat masuk mobil jadi saya nggak lihat daftar harga motor Oh ya teman-teman kalau mau masuk ke sini siap-siap aja ya bakal banyak ada pedagang yang akan mencoba menawarkan barang jualan mereka dan sedikit agresif juga jadi ya mungkin bisa ditolak secara halus ya tapi yang pasti mereka akan ngejar-ngejar kita untuk membeli sesuatu dari mereka tuh nih kan udah pada standby tuh pedagangnya bagi lansia yang kesulitan untuk jalan disarankan membawa kursi roda ya karena terus serang aja nih teman-teman dari tempat parkirnya itu untuk sampai ke Candi Borobudur itu jauh sekali jadi akan sangat lelah ya bagi lansia atau yang susah jalan dengan jalan kaki gitu jadi disarankan membawa kursi roda ya ini spanduk keterangannya gate mana yang harus kita tuju jadi untuk pembelian tiket domestik yang tunai atau non-tunai itu bisa ke gate A B dan C itu ada di sebelah kanan dari arah kita jalan ini itu juga bisa pakai debit atau credit card kris link aja OVO dan kupay dan juga bisa untuk penukaran tiket OTA seperti traveloka Tokopedia klub dan be free ya sementara untuk gate area D itu untuk foreign turis tiket dan di area D ini juga ada toilet ya teman-teman untuk harga tiket ke pelataran Borobudur untuk harga domestik itu dari umur 3 sampai 10 tahun itu Rp25.000 sementara untuk tiket 11 tahun ke atas itu harganya Rp50.000 ya teman-teman Wow ini grup warna merah nih teman-teman Nah kalau kami grup warna krem kompakkan pakai baju warna krem Nah kami mau ke loket pembelian tiketnya dulu ya ada di sebelah kanan nih teman-teman Nah di sini harus kita hitung dulu nih berapa orang yang dewasa dan anak-anak yang harus dibayar lalu saya menuju ke loket pembeliannya ya dan antri di situ nanti akan dijelaskan beberapa yang harus dibayarkan Nah di sini juga ada peraturannya teman-teman yang harus perhatikan yang utamanya pasti menjaga kebersihan lah nah yang dilarang itu seperti membawa makanan merokok membawa drone duduk di stupa dan pagar mencoret-coret memanjat stupa dan memindahkan susunan batu Wow itu bahaya banget nah ini saya membaca dulu keterangannya berapa yang harus saya bayar dan untuk 0-2 tahun itu masih gratis ya teman-teman sementara yang mulai bayar itu dari 3-10 tahun Rp25.000 11 tahun ke atas itu Rp50.000 Nah kalau teman-teman mau naik ke Candi nya itu tiket masuknya dari domestik nih ya 3-10 tahun itu Rp75.000 yang 11 tahun ke atas itu Rp120.000 ya tapi itu ada time frame dan kuotanya ya jadi teman-teman harus milih jam berapa dan kuota yang ada Nah teman-teman setelah teman-teman dapatkan tiketnya pastikan dihitung terlebih dahulu ya Apakah sudah sesuai dengan yang Anda beli karena kalau misalnya nanti kurang tiketnya setelah meninggalkan tempat loket itu itu enggak akan diganti sama pihak Candi buru budur nya Nah ini sekarang kita mau check-in mau masuk ini teman-teman nah ini saya bawa ibu saya ya pakai kursi roda kebetulan adik saya yang dorong Nah sementara istri saya bawa stroller untuk anak saya dan ini tiketnya harus dipegang masing-masing atau paling enggak kita pegang satu orang lah gitu nanti akan diperiksa oleh petugasnya dan di scan barcode nya Nah ini kita harus melalui security cek dulu ya teman-teman yang pasti ya yang mereka cek itu adalah makanan sama drone kalau kita bawa drone itu enggak boleh pembelian melalui website buru budur dapat diakses melalui akun Instagram mereka di buru budur park pembelian tiket di website buru budur park dibuka per tujuh hari kedepannya teman-teman dan khusus hari Senin kunjungan hanya sampai di pelataran Candi nya saja dan kuota harian tiket naik Candi itu juga terbatas ya teman-teman jadi disarankan kalau teman-teman ingin naik ke Candi nya lebih baik sudah di booking di website buru budur lepaknya dan memilih hari dan jam yang diinginkan jika masih tersedia Nah setelah kita masuk security cek kita harus scan tiketnya dulu ya teman-teman dan masuk berdasarkan jumlah orang yang sudah kita beli tiketnya dan jangan lupa loh teman-teman tiketnya itu harus kita ambil lagi karena saya nggak tahu jadi saya main pergi aja saya pikir nggak usah diambil aja juga nggak papa gitu kan ternyata orangnya manggil lagi kita harus pegang tiket itu sebagai bukti Nah ini dia teman-teman spot yang sangat menarik sekali ya begitu kita masuk itu nah ini harus banget kudu wajib foto disini karena kita akan nanti dari keluarnya nggak bakal lewat sini lagi jadi ini ada istilahnya ikon buru budur yang terbaru ya tulisan buru budurnya itu bagus banget tetapi foto Oh ya untuk para pemirsa jika ingin ke sini harus bersabar ya karena biasanya antri tapi kadang-kadang ada juga yang nyelak kita lagi mau foto tetap aja itu orang mau foto juga gitu padahal harusnya antri ya kalau mereka paham ya jadi saling pengertian lah kita sama-sama orang Indonesia akan mengerti ya kata toleransi walaupun tempat seperti ini ya haruslah toleransi juga segedar informasi tambahan jika teman-teman mempunyai rekam foreigner atau bule untuk tiket masuk ke pelatarannya itu dari umur 3 sampai 10 tahun itu dikenakan biaya 225 ribu rupiah dan 11 tahun ke atas itu 375 ribu rupiah dan jika bulenya pengen naik ke candi buru budur itu kenanya yang umur 3 sampai 10 tahun kenanya 305 ribu rupiah dan yang 11 tahun ke atas itu 455 ribu rupiah di sini juga ada fasilitas tambahan ya teman-teman seperti istayu ini jadi teman-teman jika merasa jalan kakinya sudah terlalu jauh dan lelah bisa naik istayu ini tiket per orangnya itu 20 ribu ya gratis apua karena hari juga sudah siang sekitar jam setengah 12 ini ya kok nggak salah jadi udah panasnya udah kebangetan dan juga kami membawa ibu yang sudah lansia harus mendorong wheelchairnya kursi rodanya jadi kami memutuskan untuk naik istayu ini nggak papalah 20 ribu sekalian jalan-jalan juga tamas ya kan mereka ngajak kita keliling dulu sebetulnya kalau jalan sih katanya itu sekitar 15 menitan ya dari tempat ini ya tempat membelian tiket ini kalau mau jalan kaki tapi kami karena sudah nggak punya tenaga lagi akhirnya yaudahlah nggak papa jumlah maksimal orang yang bisa diangkut oleh kendaraan ini sekitar 10 orang dan jika teman-teman ingin kembali atau keluar dari Candi Borobudurnya nanti juga bisa dengan kendaraan ini juga tapi bayar lagi ya teman-teman 20 ribu itu tuh lihat tuh di foto Om tuh ya begitulah namanya Taman Wisata semua bayar tadi 350 kan si hitungannya 8 abang-abang itu udah kena 25 dewasa 50 iya cuman ini cuma pelataran doang kalau yang ini terus di nanyakan kalau misalnya kita mau naik yang sampai ke atasnya 120 tambah 50 atau udah 120 aja 120 aja katanya nah mau nggak jadi yang 50 nya enggak katanya kalau yang di Heha mah udah diadernya ya kita ke atasnya ya oh yang Heha itu Aulia itu Aulia hehehe ayah nungguin Andung itu yang sana supirnya belum jalan ya itu tekan pantai ya oh dia nunggu sampai penuh bukannya per grup ini oh yang grupnya dia iya makasih ya oke yuk udah bisa ya let's go guys dan yang bertanya saya hari ini sudah menyerang P estaban di abok kita ini nanti kita kaki kita kita Ini parkiran Ya, asik jalan-jalan Kalau saya memang udah lama Masih bayi dia nih anak-anakku Iya, makanya sama anak guru-guru Tidak terlihat kan Kalau kan lu kan kita parkir langsungnya Dekat guru-guru Langsung foto-foto Foto tak, kameranya juga kamera tua Aja, makanya aja Kalau saya, apa namanya? Tayo yang kuning ya Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Sampai saat ini Dan belum di skip juga Dan, oh iya teman-teman Ini karena durasi videonya agak panjang Jadi jika teman-teman ingin skip ke chapter yang lain juga bisa ya Karena ini akan saya bagi videonya ke dalam beberapa chapter Jika teman-teman ingin langsung lihat ke Candi Buru-Budura juga bisa Oke, thank you Selamat mengikuti ya teman-teman Selamat mengikuti ya teman-teman Tidak, mereka gak tau gak namanya Tidak 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 Bule itu soalnya Seneng panas-panasan Seneng bejemur Seneng bejemur Kita mah gak doyan panas Ini nanti keluarnya disini ya mas? Ini keluarnya nanti disini Enggak Enggak maksudnya nanti keluarnya Nanti keluarnya Ini dikelilingnya Oh nanti kalo selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih